Hai Yusat-Yusat yang diantirkan Smart Energy selamat pagi Smartyzen selamat hari Kamis nih kerasa di Kamis aja ya Smartyzennya bisa-bisa-bisa seperti biasa paginya kami baru temen sama Gifar sampai jalan 10 nanti diantar pagi bentuknya so yang kemana-mana tetap di 106 diantirkan Smart Energy Smartyzen tadi sih gue berangkat kesini cuacanya cerah ya alhamdulillah tuh jadi enak buat Smartyzen yang pengen olahraga tuh bisa banget ya dan tadi sepanjang jalan dari rumah ke sini perjalanan lancar enggak ada macet-macet ya jadi eh saya lagi buat Smartyzen yang pengen olahraga ataupun nyari sarapan dulu bisa banget karena cuacanya mendukung nih ya kan tapi gimana sih di daerah-daerah lainnya selain di sekarang cuaca nanti siang di di Provinsi Banten nih Smartyzen menurut BMKG jadi menurut BMKG ini cuacanya nano-nano ya macem-macem nih ada yang hujan ada yang cerah berawan ada yang berawan yang eh di Gurujan ada bayah ada di Gunung Kencana di Kabupaten Lebak Pandegang dan juga Kota Tanggerang sama Diga Raksa yang lainnya berawan dan juga cerah berawan nih Smartyzen kalau itu buat siang ya kalau buat eh malam hari nih ya Smartyzen ini eh sama ya macem-macem juga nano-nano nih ada yang eh cerah berawan ada yang masih di Gurujan juga yang Tanggerang tadi siang eh misalnya siangnya hujan malam juga masih di Gurujan ya intensitasnya sama set air ringan aja tapi ada beberapa daerah yang siangnya enggak hujan malamnya hujan ya kayak di Labuan terus juga di Carita juga nih ya Smartyzen jadi buat Smartyzen eh yang mau beraktifitas di siang hari eh berhati-hati ya karena diperkirakan eh kalau yang daerah di Gurujan maksudnya ya berhati-hati lagi karena diperkirakan eh nanti bakal di Gurujan jadi persiapkanlah segala macam sesuatunya seperti jas hujan jaket ataupun payungnya ya jadi biar Smartyzen bisa kemana-kemana kesana-kemari gitu ya biar aman eh apa mobilitasnya gitu ya produktivitasnya juga itu dia sih Smartyzen jadi eh kita berdoa aja ya semoga eh berenggir hujan hujan agar gede amat gitu ya biar kita masih bisa ke keluar-keluar gitu karena kalau misalnya hujan gede terus angin itu ngeri juga mau kemana-mana juga aduh Smartyzen tau nggak sih ternyata di tanggal 18 Maret di tahun 2008 ini ada eh mas kapai Adam air yang dicabut izin terbangnya Smartyzen berdahu kan baru inget baru ingetan lagi kerja lama-lama kejadiannya ya jadi Adam air atau PT Adam Sky Connection Airlines adalah mas kapai penerbangan swasta yang berbasis di Jakarta yang mana mas kapai penerbangan ini mengoperasikan penerbangan berjadwal domestik ke 20 kota dan layanan internasional ke penang ke Penang dan juga Singapura nah basis utama dari mas kapai penerbangan ini adalah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta akibat persaingan di bisnis penerbangan di Indonesia yang saat tepat akhirnya berdasarkan seleksi alam satu persatu mas kapai penerbangan pun berjatuhan ya setelah buruk Airlines stop operasi karena mengalami kebangkrutan disusul Indonesian Airlines yang juga mengalami kebangkrutan lalu Adam air pun ikut tumbang karena izinnya dicabut oleh pemerintah nih Smartyzen dan ternyata sebelum izin dicabut manajemen dan Adam air sudah terlilih hutang akibat mundurnya konsorium PT Global Transport Service yang terafiliasi grup PT Bakti Investama yang memiliki 50% saham Adam air nih Smartyzen nah konflik tersebut menyebabkan Adam air dan rencana berhenti beroperasi sementara pada tanggal 21 Maret 2008 tapi pada tanggal 18 Maret 2008 pemerintah lebih dulu mengumumkan melalui Departemen Perhubungan atau Departemen ini untuk mencabut izin terbang maskapai Adam air mulai rabu eh malap buku 00 tanggal 19 Maret 2008 dan demikian Adam air yang memegang EOS atau air operator sertifikat 121036 itu dilarang melakukan pengoperasian pesawat udara sejak pencabutan izin terbang tersebut keputusan ini tertuang dalam surat bernomor AU garis miring 1724 baris miring DSK KU garis miring 0862 garis miring 2008 sedangkan EOSI RF operator sertifikat juga terancam dicabut apabila dalam tiga bulan selanjutnya tidak ada perbaikan itu dia Smartyzen dan sekarang ada merger nggak ada ya itu udah lama banget tuh eh 2008 gua gua berapa nih SD siang pasti sih lupa tapi umur berapa itu dia Smartyzen jadi eh kalau kamu bertanya-tanya eh eh kok adanya udah nggak ada ya sekarang ya kita ternyata dari tanggal 18 Maret 2008 ini udah dicabut izinnya jadi udah nggak boleh mengapa beroperasilah gitu ya yang tadinya eh beroperasi melakukan penerbangan domestik dan juga internasional ke Penang dan juga Singapura sekarang udah di-stop semuanya ya jadi kalau misalkan eh tanyain aja nih misalkan ada logo ada merkasih kasih kasih pertanyaan ke anak zaman sekarang gitu kasih eh kira-kira tahu enggak di lewatkan masih yang paling tahu soalnya karena emang udah karena pesawatnya juga ya Smartyzen jadi sejumlah negara ini udah menghentikan sementara penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca ya Kenapa dihentikan karena ini eh ada seladanya laporan soal penggumpalan darah pada orang-orang yang telah menerima sendikan vaksin tersebut waduh 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 jadi keputusan pengangguhan itu diambil walaupun organisasi kesehatan dunia atau WHO mengimbau negara-negara tersebut tidak menghentikan program vaksinasi mereka WHO sendiri pada Senin 15 Maret kemarin mengadakan tidak ada bukti bahwa kasus-kasus penggumbalan darah disebabkan oleh vaksin tersebut yang dikembangkan oleh AstraZeneca bersama Universitas Oxford ya dan juga badan pengawasan obat-obatan Eropa atau IME sementara itu mengatakan jumlah kasus trombombolia atau bekuan darah serta bekuan darah yang bergerak pada orang yang divaksin tidak lebih tinggi dari jumlah pada beberapa orang secara umum ya Badan pengawas obat-obatan Eropa juga mengatakan itu hal yang sama ya hal yang makanya siapa pengumpalan darah itu kasusnya itu tidak tidak sebanyak itu gitu ya makanya mereka berharap dan WHO juga mengharapkan negara-negara tersebut tidak menghentikan eh vaksinasi mereka gitu ya jadi gimana tapi ngeri juga ya sih si negara-negara pasti gimana rada-rada khawatir juga takutnya masyarakatnya ada tetap kekhawatiran dari pemerintah dan juga masyarakat tentunya ya kalau misalkan ada kasus seperti ini gitu karena kita kan pengennya sehat-sehat aja gitu ya ya seperti izin mungkin inilah mengapa kita eh jangan terlalu mengandalkan vaksinnya tapi kita harus mengetahui protokol kesehatan selalu gitu jangan lupa pakai masker mencuci tangan dan juga eh menjaga jarak setiap kali kamu bertemu dengan orang atau eh bertemu dengan sekumpulan orang yang berkerumun gitu ya biar eh imunitas kamu terjaga dan juga biar kamu terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ya jadi Smart Vision ada tim Zarudato Resna dari Soekarno-Hatta yang berhasil menangkap kawanan dan pembuat materai palsu Yang mana eh berada di sekitar area Bandara ni smartizennya Haiミ jur клиur coloss kg Mario Cosa Focus mengungkapkan ada tujuh tersangka yang berhasil diamankan semuanya kata dia mempunyai peran masing-masing nih yang pertama tersangka Seharian merupakan pembuat matrai palsu selaku penjual dan pengirim ada sunarko sebagai tukang setting percetakan ada bastian sebagai pembeli matrai dan hendel penyedia voli hot hot print hologram ada mas Rianto penyelit lubang matrai dan juga asriza pemilik admin akun online shop nih jadi kronologisnya ini pada hari minggu 7 Maret kemarin sekitar jam 15.00 waktu Indonesia Tugan Barat Timur Udah Satuan Reskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta ini meningkat lanjut informasi dari pengguna jasa pengirim bahwa terdapat pengiriman matrai ke berbagai wilayah kata Pak Yusri berdasarkan informasi tersebut kami kemudian melakukan penyelidikan terkait hal yang tidak wajar tersebut yang kemudian mendapati adanya produksi dan peredaran matrai palsu yang dilakukan oleh para tersangka nih smartizen selanjutnya Pak Yusri pihaknya membawa barang bukti berupa matrai palsu untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium perumperodi atau percetakan uang Republik Indonesia nih smartizen ada lagi aja yang palsu-palsu ya ngeri bener matrai kan penting soalnya ya dipasuin mah aduh gimana nih orang nih aduh kalau kriminal gak bisa dibenarkan apapun alasannya ya susah sih ya semoga gak ada lagi lah ya ini keren banget kinerja dari bapak-bapak polisi khususnya di tim apa flores bandar sukarahata ya gue bertau juga kalau di bandar sukarahata ada floresnya keren juga jadi UPT pengembangan bisnis keberasalahan dan incubator bisnis atau UPB Kauntirta yang familiar dengan brand Ubis Connected ini kembali tancap gas nih smartizen usus-usus jadi hal ini ditandai dengan diadakannya kegiatan evaluasi kinerja 2020 dan target bisnis 2021 di gedung auditorium Untirta kampus Kauntirta Pakupatan Senin kemarin tanggal 15 Maret 2021 dan kegiatan ini dihadiri oleh rektor Untirta Bapak Fata Sulaiman dan juga ada waktunya rektor bidang kerjasama sistem informasi penguatan kemitraan dan layanan industri Bapak Ceng Hasani terus ada kepala divisi perumusan dan implementasi Kekda Bank Indonesia kontep pewakilan Banten Bapak Gunawan ya jadi menurut kepala UPBK Bapak Bapak Fata kegiatan evaluasi dan target ini membahas tentang apa yang perlu diakselerasi terutama menguatkan jiwa entrepreneur dalam kontek kampus merdeka nah penguatan pola kerjasama KSO atau KSN dengan mitra undirta dalam kerangka BLU ini sesuai dengan amanat peraturan rektor nomor 9 tahun 2019 tentang pengembangan bisnis pada tahun 2021 ini yang mana UPBK membentuk lembaga sertifikasi profesi atau LSP Untirta keren 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 jadi katanya kita mencoba terus bersinergi karena ada banyak hal yang harus dilakukan semoga dalam kondisi new normal ini kita semakin kuat berkolaborasi sehingga ada kontribusi untuk undirta dan masyarakat Banten tuh ya keren banget pokoknya mah apa yang dilakukan oleh undirta nih semoga nantinya bisa bermanfaat untuk khususnya masyarakat Banten umumnya untuk masyarakat Indonesia ya nggak sih pokoknya kita dukung terus lah ya inovasi-inovasi yang dipenggilaikan oleh undirta dan kita doakan semoga segala macam sesuatunya lancar, aman, terkendali amin ya Smartison jadi ada satu unit rumah di Temalang yang viral karena menutup akses jalan tiga rumah sampai terisolasi nih Smartisonnya uset lau sokat kenapa nyusahin orang lain ya jadi polisi udah membuat Temalang turun ke lapangan untuk mengecek persoalan ini satu unit rumah di Kecamatan Petarukan, Temalang, Jawa Tengah ini diviralkan karena menutup akses jalan tiga rumah yang berisi empat kepala keluarga ya sampai terisolir nih yang mana polisi sampai Bupati Temalang sampai turun tangan untuk mengecek persoalan ini yang mana persoalan ini juga terjadi antara dua keluarga besar yakni keluarga Sukenro dan juga keluarga Suharto dan rumah yang diviralkan menutup akses jalan ini yakni rumah pemilik keluarga dari Sukenro jadi perselusian pemilik tanah dan rumah yang ada di belakang ini merupakan perseturuan dua keluarga besar yang mana salah satu pemincunya pembatalan jual-beli tanah yang selama ini dijadikan akses melintasan kendaraan keluarga Suharto dan pada Februari 2020 keluarga Suharto pernah meminta untuk membeli tanah tersebut tanah yang niatan dibeli ini lebar 3 meter lebih dari panjang lebih dan panjang 25 meter ya ini ditawar 100 juta rupiah dan baru diberi uang muka setengahnya itu 50 juta rupiah tapi kemudian uang muka tersebut dikembalikan oleh keluarga Sukenro karena tersinggung atas adanya cerita-cerita yang beredar yang justru menyedutkannya nih sampai akhirnya tanah tersebut dibangun rumah untuk anak tiga dari Pak Sukenro waduh akibat pembangunan rumah di atas tanah tersebut beredar kabar tiga rumah yang dihuni empat eh keluarga ini terisolir ya polisi turun tangan melakukan pengecekan hasilnya ketiga rumah tidak terisolir tapi masih ada akses jalan lain yang bisa dilintasi dengan kendaraan bermotor tuh ternyata enggak terisolir gitu ya smartizen ini masih bisa lewat kendaraan bermotor tapi kan kalau berapa keluarga berbesar tempatnya mobil lalu masuk bapak gimana dong jadi kata kaposet ketarukan AKP Heru Irawan katanya masih ada akses jalan lainnya sebenarnya melalui samping tanah milik bapak Ansori jadi pemerintah selama ini yang menyampaikan terisolir itu tidak benar smartizen tuh ya sabar dulu smartizen jangan langsung ngejudge jangan langsung marah-marah jangan langsung emosi gitu ya ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh bapak polisi dan buku hati ini ternyata masih bisa jalan ya tidak terlalu terisolir gitu ya walaupun jalannya cuma bisa dilewatin sama motor gitu ya begitulah ya smartizen susah sih cuma perkara gara-gara ada omongan yang tadi ML tanah baru dpn setengahnya ada omongan dari orang-orang sekitar tentang bapak Sukantro yang mana menurut bapak Sukantro itu menyebutkan beliau ya akhirnya wah udahlah daripada ada omongan-omongan keenak gue bangunnya rumah buat anak gue ya kan jadilah seperti itu smartizen ya susah sih ya namanya soal kalau apa masalah soal uang soal harta gitu soal materi itu emang sensitif jadi jangan janganlah sekali-sekali tapi pasti ada aja ya pokoknya apapun yang terjadi masalahnya semoga cepat ditemukan solusinya gitu ya semoga keluarga Pasukantro dan juga Paswarto aman-aman aja enggak ribut-ribut lah ya enggak usah ribut-ribut lah ya karena mengapain seribut-ributnya udah pada tua juga pasti umur udah pada 50 tahun ke atas nih ya enggak kalau enggak maaf seperti itu kalau misalkan suruh jam 8 saatnya kita ngomongin sesuatu ya kita ngobrolin yang seru-seru nih smartizen nah nah tapi sebelum itu gue menyatakan yang baru smartizen yang udah di kantor mungkin atau yang baru berangkat mungkin ya hati-hati di jalan yang sudah mulai bekerja selamat bekerja semoga hari ini berjalan dengan lancar ya semoga mutamu bagus seharian semoga semua pekerjaannya apa ya diberi apresiasi yang sangat tinggi gitu oleh atasan kamu sebetulnya nanti di aliran-aliran dapat bonus gitu bisa kali dibagi ke orang tua kamu ya gue enggak usah ngapain siapa gue enggak usah seluah aja sekarang gue hari ini nih mau ngomongin soal sebenarnya lebih baik membangun atau membeli rumah sih smartizen ya kira-kira ya karena yang mana memiliki huni yang pribari kan dalam bentuk rumah adalah hal yang sangat penting gitu ya terlebih buat mereka yang sudah berkeluarga gitu ya jadi saat menginginkan rumah pribari untuk smartizen tinggal bersama keluarga nih smartizen atau memiliki dua pilihan untuk mewujudkannya yakni dengan membeli rumah dengan kredit pemilikan rumah atau KPR atau membangun rumah nah dari dua pilihan tersebut mungkin smartizen merasa ragu menentukan mana yang terbaik untuk dipilih berumah dengan KPR atau bangun rumah ya aduh bingung juga ya jadi mengenai persoalan ini munif bayu inoswada selaku project manager sebuah perusahaan konstruksi diangkat dan memberikan penjelasannya menurutnya mengenai membeli rumah KPR atau membangun rumah itu terbagi menjadi dua aspek wah dibagi dua dibagi dua lagi aspek pertama saat kamu punya uang dan aspek kedua di saat kamu belum punya uang yang cukup nah kalau punya uang lebih baik bangun rumah katanya jadi ada alasan tertentu menurut munif yang mana dia bilang kayak gitu ya yang mana membangun rumah itu lebih baik ketimbang membeli rumah atau membeli rumah KPR karena menurutnya saat seseorang membangun rumah ini mereka bisa mendesain rumahnya sesuka hati dan yang dan seperti yang mereka inginkan gitu ya lokasinya pun bisa ditentukan sendiri itu juga kalau mereka tidak punya uang nah kalau kamu belum punya uang membeli rumah KPR kepada developer memang menjadi solusi praktis untuk segera mempunyai rumah keuntungan membeli rumah dengan KPR adalah tidak memakan waktu lama dan bisa langsung ditempat sementara itu membangun rumah bisa memakan waktu yang lama dan menambah buan biaya karena seseorang harus menyewa rumah saat proses pembangunan berlangsung ya betul atau bisa numpang dulu ya diri masodara kan bisa rumah orang tua kamu juga bisa aman lah santai aja tapi saat seorang membeli rumah KPR mereka tidak bisa memilih rumah seperti apa yang diinginkan dan rumah yang ditawarkan pun bisa sama dengan rumah lain yang ada di sekitarnya jika berada dalam sebuah cluster betul kalau beli rumah KPR kayak gitu tapi kan kalau misalkan nanti udah punya uang itu bisa direnove bisa dong sebenarnya itu tergantung pilihan kamu sih smartizen pengen beli atau membangun ya jadi kalau kamu tim yang mana smartizen kasih tau gue ya gue di instagram biaruntirta di at biaruntirta atau di youtube di 106 biaruntirta bisa banget dikasih tau nanti gue bakal bacain pokoknya hari ini kita bakal bahas rumah ya walaupun gue belum punya rumah ya ya minimal adalah rumah orang tua smartizen balik lagi soal ngomongin soal ngomongin ngomongin soal beli rumah atau membangun rumah kalau tadi kan menurut pak mus mus siapa tadi mus free mus free mus free gak sih namanya munif mus free diganti nama orangnya kalau kata pak munif sih ini membangun dan membeli ini ada dibagi dua aspek lagi ini tergantung lu punya duit apa enggak kalau misalnya lu punya duit mending membangun karena biar bisa sesuai dengan apa yang lu pengenin gitu bentuk rumahnya karena kalau misalnya beli rumah dengan KPR ini apa namanya lu rumahnya tuh cenderung sama sama rumah-rumah yang lain apalagi di cluster gitu ya rumahnya ya tapi kalau misalnya kamu si membangun rumah itu memakan waktu yang lama dan juga biayanya cukup besar makanya kalau misalnya pengen bangun rumah dipastikan dulu uangnya ada ya beli rumah juga sih kalau duit yang gak ada mau beli pakai HP leverman gak bisa cuma dijembalian doang misalnya permenah tapi sekarang gue mau kasih tau nih ada kelebihan dan kekurangan dari membeli rumah ini membeli nih ya jadi ya namanya juga orang berkeluarga gitu ya kita sebagai pasangan keluarga pengen banget punya rumah sendiri pengen banget punya hunian sendiri yang mana gak usah gede-gede yang penting mah punya hunian sendiri tuh udah rasanya tuh udah enak lah ya nikmat gitu ya dan sekarang gue mau kasih tau kelebihannya yang pertama kelebihan membeli rumah adalah tinggal terima bersih til jadi kunci rumah biasanya akan diberikan ketika kamu sudah membayar depot kepada developer dan sejak saat ini pula kamu dan keluarga bisa langsung menempati rumah tanpa perlu mengurus apapun jadi tinggal terima bersih tinggal pindahin barang tinggal pindah tinggal bobo udah disitu oke gimana tentunya membeli rumah menjadi opsi yang paling pas bagi kamu yang sudah menikah dan mempunyai anak daripada terus-terus ngekos atau ngontrak bersama keluarga tercinta ya ya walaupun memang harga satu unit rumahnya sangat mahal tapi akan lebih mahal lagi kalau kamu menunda pembelian sebab harga rumahnya akan semakin mahal seiring bertambahnya waktu bener ya makanya banyak banget orang yang investasi rumah tanah tuh banyak banget karena memang setiap tahunnya pasti harganya bakal naik itu dia yang kedua ada peluang untuk menabung jadi walaupun dibayar tunai atau dicici kalau membeli rumah tetap aja menguras tabungan tapi pengurasan ini hanya terjadi satu kali saja seumur hidup karena kamu gak perlu lagi mengeluarkan biaya apa-apa lagi setelah itu jadi kamu bisa punya peluang buat nabung setelah rumahnya lunas jadi dibayar rumah lunas bisa nabung dan kekurangannya adalah yang pertama tidak menyesuaikan dengan selera karena juga rumah jadi artisannya berarti bayar terima kunci langsung nepatin rumahnya jadi kamu gak bisa untuk memberi masukan mengenai desain dan konsep kepada developer karena semuanya sudah ditentukan dan sudah dibangun juga jadi gak bisa sesuai keinginan kita kecuali kamu punya duit beli rumah set udah dibeli rumahnya direnov itu bisa tuh tapi ya tetap aja gedenya segitu gak bisa ditambahin kecuali kamu beli yang sebelahnya gitu juga kalau sebelahnya kosong kalau ada rumah orang lain gimana kalau gak dijual gak bisa dibeli ya kan kalau dijual baru bisa dibeli dan yang kedua kekurangan adalah bunga pinjaman yang besar jadi kalau rumah kamu dibeli secara kredit atau KPR maka kamu perlu membayar cicilan pokok ditambah bunga setiap bulannya dan kalau dihitung-hitung sampai pembayaran lunas maka total bunga yang dibayarkan sangatlah besar sekalipun prosentasinya cuma sebesar 0,5% nah ini hal yang wajar kalau developer mengambil keuntungan karena pembelian kamu ini cukup beresiko jadi apabila pembayaran terlambat atau tidak lunas maka developer sendirilah yang akan meng-cover cicilan ini kepada bang bukan hanya kamu tapi juga pembeli lain yang pembayarannya ikut bermasalah tuh begitu smartizen itulah kelebihan keunggulan dan juga kekurangan yang mana kalau kamu membeli rumah jadi itu tadi kalau kata gue bener sih kalau dibilang simple-simple terima jadi terima beres tapi ya kekurangannya mungkin yang gak bisa sesuai dengan apa yang kamu pengenin bentuk rumahnya gak apa-apa yang penting rumah punya kunian sendiri aja gitu ya ya semoga aja kan kalau misalkan udah beli rumah nanti rezekinya bertambah terus bisa ngebangun gitu atau beli rumah yang disampingnya atau di di renov lagi gitu rumahnya itu gak apa gak masalah ya kan yang kebingungan nih pasangan-pasangan muda nih ya pasti lagi pada ngomongin soal kira-kira kita baiknya beli rumah atau bangun rumah tuh gitu ya pas duitnya udah ada gitu kan biasanya kalau pasangan muda tinggalnya ngekos atau ngontrak atau tinggal sama mertua yang orang tuanya dulu kalian numpulin duit buat beli apa kunian pribadi gitu ya ya walaupun memang ada sih beberapa yang udah langsung punya rumah sendiri gitu udah nabung dari pas waktu pacaran mungkin waktu pas masih lajang gitu ya atau mungkin ada warisan rumah gitu kan banyak sih tapi kebanyakan memang pasangan muda bingung memikirkan ini nih bangun rumah atau beli rumah ya nah tadi kan gue udah kasih tau tuh ya kelebihan dan keurangan membeli rumah sekarang gue ngasih tau kelebihan dan keurangan membangun rumah nih smartizen ya jadi yang pertama kelebihannya adalah bisa disesuaikan dengan selera yes bener banget jadi sebagai pemilih kamu bisa membangun rumah sesuai dengan selera kamu mulai dari ukuran desain konsep hingga perabotan yang ada di dalam rumah pun semuanya tergantung pada selera kamu ya kamu juga gak berusaha dengan developer melainkan arsitek tukang dan juga desain interior untuk menjadikan rumah kamu menjadi rumah bagus banget ya nah untuk hasil terbaik kamu bisa diskusikan itu semua dengan pasangan atau anak-anak sebelum pembangunan ini dimulai manfaatkan internet sebagai referensi konsep agar perencanaan membangun bisa lebih matang bener banget tuh referensi di internet banyak banget eh bermula yang minimalis terus juga yang mewah yang minimalis tapi mewah yang mewah tapi minimalis banyak pokoknya banyak lah ya macamnya yang kedua kelebihannya adalah lahan ini bisa dimanfaatkan sebelum membangun jadi sebelum membangun rumah rumah adalah lahan kosong yang tidak terurus tapi sebelum dibangun ya rumahnya kamu bisa memanfaatkan lahan untuk mengembangkan berbagai jenis usaha melidih berkebun berternak atau usaha kuliner ini guna menambah pemasukan atau modal untuk membangun rumah nantinya gitu nah apabila lahannya luas kamu bisa membangun rumah di samping tempat usaha kamu jadi satu lahan dengan eh yang mana yang bisa digunakan untuk membangun dua tempat yang berbeda baik dari segi fungsi maupun konsepnya gitu ya sematisan dan itu dia kelebihannya ya sekarang kekurangannya adalah yang pertama biaya cukup mahal yus bener banget jadi untuk menyulap lahan kosong menjadi hunian idaman yang seperti yang kamu inginkan kamu perlu menyiapkan model yang besar karena biaya pembangunan sendiri ini sangat mahal smartizen bumagi ditambah biaya beli perabotan terus bayar jasa RC attack terus bayar jasa disinterior terus ini bayar jasa tukangnya ya totalnya sendiri bisa mencapai ratusan juta smartizen jadi agar pembangunan bisa dimulai kamu harus bener-bener harus hemat ya kelola penghasilan sedikit rupa buat anggaran per bulan dan mengurangi gaya hidup sehingga hasil dari penghematan bisa dialihkan pada modal untuk membangun rumah kalau menurut gue ya si pasangan muda kalau misalnya udah ada tekad buat membangun rumah terus harus menghemat kayaknya bisa sih karena memang lagi kompak-kompak gitu ya soalnya masih baru-baru menikah gitu ya lagi kompak-kompak eh bang kita nabir dulu biar bisa bangun rumah gitu iya jalan-jalan sorry bro gue gak bisa gue bukan yang gak mengundang sama lu gue lagi nabir soalnya temen nih pasti ngerti tenang aja karena kalau misalnya rumah-rumah dibangun kan ntar bisa main kerumahan lho kan nongkrongnya mantep loh yang kedua kekurangan adalah kurang praktis jadi dari segi praktis sudah pasti jauh dari kata praktis ya mulai dari merancang konsep mencari tukang terus menghayar arsitek sampai mengurus surat serta dokumen untuk keabsahan memiliki rumah ini kamu sendiri yang akan mengurusnya hal ini akan mengurus waktu tenaga dan biaya yang tidak sedikit jadi buat kamu yang sibuk kerja maka membangun rumah akan menambah kesibukan kamu menjadi dua kali lipat kamu juga gak bisa mengamati perkembangan rumah setiap hari jadi agar hasilnya tidak mengecewakan kamu perlu menyewa lagi nih orang tambahan untuk mengawasi jalannya pembangunan kalau nyewa orang tambahan buat ngawasin doang ya suruh aja adek lu atau saudara gitu ya yang lagi yang waktu luangnya lu banyak banyak tuh pasti mau tuh suruh ngawasin doang ya itu dia smartizen kelebihan dan kekurangannya buat kamu yang memilih membangun rumah ya ya itu tadi sih ya kalau misalnya kamu punya uang uangnya banyak ya terkumpul banyak gitu ya udah punya spare uang yang lumayan banyak buat membangun rumah ya lebih baik membangun rumah karena biar bisa sesuai dengan apa yang kamu impikan gitu rumahnya walaupun gak gede-gede amat tapi ya kalau misalnya kamu yang ngedesain atau kamu yang menentukan konsepnya kan insyaallah ditinggalinnya juga nyaman nih gak sih lanjut lagi smartizen kita ngomongin soal membeli atau membangun rumah nih nah setelah gue kasih tau kelebihan dan keurangan kira-kira lu pilihan mana smartizen kalau gue sih tetep membangun rumah jadi emang harus ekstra kerja gitu ya harus mumpulin duit yang bener-bener banyak biar bisa membangun rumah seperti apa yang gue pengenin iya gak sih ya walaupun konsekuensinya itu tadi biayanya mahal gitu ya jadi dua kali lipat terus juga harus ngurus surat sana-sini secara seri sendiri tapi ya itu mah bisa diatur lah ya maksudnya namanya ngurus-ngurus kayak gitu mah aman lah bisa nyuruh orang juga intinya mah duitnya harus banyak dulu pokoknya mah ya itu itu yang susahnya sekarang gue mau kasih tau ini ada empat hal yang harus diterhatikan saat membeli rumah nih smartizen ya jadi saat membeli rumah baik untuk kebetulan pribadi atau investasi ini kan semakin muda ya sekarang ya jadi kini kita juga bisa membeli rumah melalui perantara developer yang siap mengurus semua keperluan hingga rumahnya siap unik nih nah bagi milenial yang baru pertama kali membeli rumah adanya developer memudahkan mereka yang masih disebukan dengan berbagai aktivitas kita juga bisa berkonsultasi sehingga pihak pengembang bisa memberikan rumah yang sesuai dengan keinginan kita terus juga kita juga perlu memperhatikan beberapa hal agar rumah yang dibeli sesuai dengan apa yang diimpikan dan meminimalisasi risiko di masa depan apa saja hal-hal itu yang pertama kamu harus memperhatikan lokasi dan fasilitas di sekitar lingkungan rumah jangan mudah tergiur dengan pilihan rumah yang ditawarkan hanya karena desainnya sesuai dengan impian kita perhatikan juga lokasi rumah dan berbagai fasilitas penunjang yang tersedia di sekitar hunian tersebut sebab rumah tersebut akan menjadi tempat tinggal kita dan keluarga kita hingga hari tua nanti tanyain apakah lingkungan rumah di sekitar kamu rawan banjir atau enggak apakah rawan macet atau enggak terus juga tanyain seberapa jauh jarak rumah ke fasilitas umum seperti pusat transportasi umum sekolah rumah sakit dan juga pasar jangan lupa juga untuk memperhatikan jarak tempuh dari kantor ke kawasan rumah kamu is betul banget itu hal-hal yang harus tidak penting banget ya kamu perhatikan gitu ya sebelum kamu beli rumah dan yang kedua jangan ragu bertanya seputar rumah jadi selain mengetahui lingkungan di sekitar rumah kamu juga jangan ragu untuk bertanya seputar proses pembangunan rumah hingga bahan bangunan yang digunakan meski terdengar sepele nih ya cara ini akan membuat kita terhindar dari masalah misalnya material rumah yang mudah rusak meski baru sebentar dihuni gitu ya kamu juga harus perhatikan sirkulasi udara di dalam rumah lancar tidahnya saluran air dan pembuangan mindahnya seperti apa sampai besaran aliran listrik di rumah yang akan dibeli itu berat itu meminimalisir segala macam peristiwa atau kejadian-kejadian yang amit-amit nantinya bakal kejadian gitu ya kayak kalau misalnya kita nggak tahu materi pembangunan rumahnya apa takutnya ya itu tadi kalau misalkan kita baru menghuni bentar aja tiba-tiba udah bocor misalnya si atapnya nah terus temboknya bolong eh makanya kita harus tanya tuh ya menitiga nih selalu berpatokan pada kesepakatan awal jadi meski semua keperluan seputar hunian sampai prosedur perizinan ini diurus oleh developer sebaiknya kamu selalu aktif mengikuti progres pengurusan rumah yang akan dibeli pahami juga seluruh prosedur pembelian rumah dan jangan ragu untuk bertanya kalau ada prosedur yang dirasa tidak tepat atau di luar kesepakatan kamu nah dengan gitu kamu bisa terhindar dari masalah yang menimbulkan sengketa atau kerugian lain setelah resmi membeli rumah impian kamu dan yang terakhir nih smartizen cari banyak referensi yes bener banget jadi sebelum memutuskan untuk membeli rumah usahakan untuk melakukan riset dan mencari referensi rumah dengan berbagai tipe dan harga selain memudahkan kamu mendapatkan rumah sesuai impian kamu juga bisa menjadi cara untuk mencari harga terbaik dengan membandingkan fasilitas yang ditawarkan tuh ya sekarang orang udah jual rumah dimana-mana di facebook ada di olx ada dimana-mana ada ya tinggal dicari aja kamu pengennya tipe yang kayak gimana desain yang kayak gimana gitu ya jadi nanti tinggal dikurasi tinggal diobrolin lagi sama pasangan kamu kira-kira kita pengennya rumahnya yang kayak gimana sih yang bedanya segimana sih ITB Smartyzen ada empat hal yang kamu perlu perhatikan sebelum kamu beli rumah jadi mungkin ini bisa di apa namanya bisa diobrolin sama pasangan kamu juga ya kalau misalnya udah menentukan rumah disini tapi ternyata kamu belum nanyain lingkungan sekitar tuh kayak apa terus juga fasilitas ini sekitar kayak apa gitu ya itu bisa diobrolin lagi ternyata kita harus nanyain dulu lingkungannya kayak apa takutnya banjir rawan banjir rawan macet segala macem kita penting banget kalau misalnya nanti kamu kebanjiran setelah tempat rumah itu takutnya terjadi ngomel-ngomel kamu sih beli rumah disini jadi ribut mana-mana itu kan yes masih ngobrolin soal membangun atau beli rumah sekarang gue mau kasih tau langkah penting dan wajib yang harus kembalukan saat membangun rumah Smartyzen ya yang pertama model konstruksi tanah jadi hal pertama yang harus kamu lihat adalah model konstruksi tanahnya ya karena setiap setiap tanah ini memiliki kontur CGP atau model tanah yang berbeda-beda semuanya sama yang mana ini bisa menyebabkan efek khusus untuk bangunan rumah kamu termasuk untuk tanah yang ada di lokasi perkotaan atau perdesaan nah model tanah yang mudah goyah bisa membutuhkan struktur bangunan khusus karena rumah bisa mudah retak dan kemudian model gaya tanah yang stabil cenderung lebih mudah ditangani jika kamu gak yakin dengan masalah ini maka kamu bisa bekerja sama dengan ahli konstruksi tanah yang memang sudah berpengalaman tuh ya yang kedua desain rumah kamu harus menentukan desain rumah yang paling sesuai dengan pertimbangan kamu yang mana desain rumah bisa dibuat dengan beberapa konsep seperti minimalis mewah atau klasik ya pekerjaan ini juga bisa kamu lakukan dengan melihat berbagai referensi lewat internet dan juga kalau perlu kamu bisa mencoba untuk membuat desain yang sesuai dengan tema yang sudah kamu pengenin dan cara ini bisa membuat rumah kamu berkesan dan lain daripada yang lain tapi kamu juga bisa mempertimbangkan ide-ide ini dengan jasa arsitektur rumahan atau kamu bisa tuh ngubungin temen kamu yang baru lulus di jurusan arsitektur gitu ya jadi project pertamanya doi yang mana biasanya tuh kan baru lulus pasti lagi semangat-semangatnya tuh ya yang dibayar berapa aja insya Allah mau gitu tapi jangan jangan sadis juga bayarnya masa arsitek dibayar gocap kan enggak dong masa gocap doang jangan lah ya sesuai dengan yang dikerjakan aja yang ketiga yang selanjutnya legalitas ini legalitas harus sangat dipikirkan ya saat kamu akan membangun sebuah rumah karena kamu harus mengetahui status hukum dari tanah yang sudah kamu beli nah hal ini bisa menjadi investasi yang sangat aman karena rumah menjadi barang yang harus bertahan lama legalitas juga berhubungan dengan penggunaan beberapa sumber kehidupan di dalamnya seperti sumber air dan mineral lainnya lakukan pekerjaan ini dengan teliti sehingga tidak akan merugikan kamu nantinya di masa depan selanjutnya biaya pembangunan rumah nih biaya pembangunan rumah juga harus bertimbang dengan baik ya tentu aja ya umumnya biaya rumah paling tidak harus dihitung dari 2-3 kali lipat dari kebutuhan yang sebenarnya kenapa harus seperti ini karena ada banyak aspek yang diperlukan secara mendadak nih dan dasar dalam setiap pembangunan rumahnya itu kadang tiba-tiba bertambah gitu ya termasuk untuk juga berapa kebutuhan penyelesaian rumah seperti pagar akses melindung rumah dan berbagai kebutuhan lainnya dan yang terakhir bekerja dengan jasa konstruktor atau kontraktor kok konstruktor kontraktor yang tepat ya yang mana membangun rumah emang bukanlah pekerjaan mudah ya yang bisa dilakukan sendiri ya iyalah kecuali rumah Lego lu bisa sendiri jadi kalau kamu tidak memiliki banyak waktu maka temukanlah jasa kontraktor rumah yang yang sudah handal di bidangnya ya termasuk untuk beberapa jasa penggunaan produk metal dan logam untuk rumah seperti pada pembuatan pagar kanopi dan berbagai akses rumah lain dengan bahan metal lakukan beberapa survei untuk mendapatkan tim kontraktor yang lebih baik ya sebenarnya pasti banyak nih hal penting yang lain yang bisa menjadi perimbangan saat kamu akan membawa rumah tapi itu aja cukup ya 5 dasar aja yang udah bisa mewakili lah insyaallah ya dari berbagai aspek inget kalau rumah adalah sebuah investasi besar yang bisa mendatangkan keuntungan di masa depan jadi kamu harus memikirkannya dengan matang ya jangan asal bangun rumah beli rumah aja jangan asal nyewa kontraktor nyewa developer atau nyewa arsitek sembarangan yang penting rumahnya jadi jangan kayak gitu tapi kamu harus pikirin matang-matang karena harganya juga gak murah ya berarti dan nanti juga kalau misalnya kamu pengen jual rumahnya yang namanya rumah dan tanah pasti harganya bakal terus-terusan naik setiap tahun ya jadi pikirkan secara matang sekarang gue ngasih rekomendasi film ada beberapa film keluarga terbaik yang bisa lo tonton buat di rumah bareng keluarga lo ya tentunya ya jadi yang pertama ada film Zootopia film keluarga ini diberikan dengan tokoh binatang seperti Zootopia bisa menjadi pilihan tepat untuk ditonton bareng keluarga juga ya yang mana Zootopia ini menceritakan tentang kisah seekor kelinci bernama Judy Hobbes yang sejak kecil yang memiliki impian untuk menjadi seorang polisi tapi sayangnya gak mudah nih bagi Judy untuk memujudkan mimpi tersebut ya walaupun diterima di kepolisian Judy justru dianggap remeh dan dipindah tugas ke bagian parkir kendaraan ya ini seru sih film ini pas banget ditonton sama keluarga ya apalagi ada anak-anak yang masih kecil-kecil ini lucu banget pasti pada seneng nonton ini karena banyak macem binatangnya dan lucu-lucu gitu perannya tuh macem-macem gitu ya yang kedua ada Perset of Happiness salah satu film klasik yang cocok juga untuk ditonton bersama keluarga salah satunya ini Perset of Happiness yang mana walaupun dirinya sudah cukup lama ya ya ini tahun 2006 nah cerita dalam film ini gak bosen-bosen untuk disimak ya dibintangi oleh Will Smith dan juga putranya Jaren Smith masih kecil banget Jaren Smith yang lucu ya film ini bisa mengajarkan anak tentang kegigihan ya Perset of Happiness mencerahkan tentang Chris Gartner dan anaknya Christopher Gartner Jr yang pantang menyerah berjuang menjalani hidup berkali-kali mereka terjatuh tapi mereka tetap gigih sampai akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang luar biasa ini mantep banget Perset of Happiness kalau misalnya kamu sering ngeliat apa namanya di tiktok ya ada kayak anak kecil ngomong gitu dad si gil-gil-gil nah gitu loh ya pokoknya anaknya begitu suaranya begitu nah itu tuh dialog dari ini film Verset of Happiness jadi tonton tuh ya itu seru filmnya yang terakhir ada Inside Out ya walaupun si Inside Out ini merupakan film animasi dengan nuansa warna-warni tapi pesan di balik kisahnya ini sangat mengharukan sangat dalam gitu deep banget pertama bagi orang tua nih film yang syarat akan makna sikis ini dapat membantu memahami jalan pikiran si kecil ya gak salah-salah nih proses penggembangan film film ini diketahui turut dibantu oleh sejumlah ilmuwan psikologis termasuk salah satunya The Chair Cutler dari University of California Berkeley yang mana film ini berkisah tentang gadis kecil bernama Riley yang lahir dan besar di Minnesota dan setelah hidup nyaman dan menghabiskan masa kecil dan di tempat tersebut Riley harus pindah ke San Francisco yang mana itu memerlukan proses adaptasi yang membuat sikap dan perilaku Riley berubah dan dalam pikirannya terdapat 5 emosi yang berperan yaitu joy sadness fear anger dan juga disgust itu dia smartizen 3 film yang bisa kamu tonton sama keluarga kamu itu gak ada yang seru 3 film yang tadi gue rekomendasi ini bisa banget yang gue tonton bentar lagi udah mau weekend nih bosok Jumat nah Jumat malam tuh ya abis balik kerja abis jadi kalian tangannya kan tinggal pilih aja mau nonton yang mau dulu saya rawat dulu sudah biar dulu atau biar set of happiness dulu terserah ya setelah pada saat Grammy Beyonce menolak untuk tampil deh gak mau tampil karena di Grammy sekarang ada berita soal Beyonce lagi nih smartizen jadi 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 si penyanyi fenomenal ini telah mencetak rekord baru nih sebagai penyanyi yang meraih piala Grammy Grammy terbanyak sepanjang masa dengan 28 Grammy yang telah dia berpulang selama berkarir di dunia musik dia mengalahkan pemegang rekor sebelumnya yaitu penyanyi Alison Krauss Alison Krauss ya yang mana rekor itu diraih setelah istri Jay-Z itu yang doyong piala best R&B performance lewat lagu Black Parade di Grammy Awards 2021 yang mana kemarin Grammy 2021 dan siwan ini dikelar di Los Angeles Amerika Serikat Minggu 14 Maret kemarin dan Grammy 2021 menganograhkan sebanyak 4 biala untuk Beyonce dan dia juga menjadi penyanyi yang meraih piala terbanyak di Grammy Awards ke-63 itu ya jadi dalam pidatonya Beyonce bilang katanya sebagai serang seniman aku percaya itu adalah tugasku dan semua tugas kami untuk merefleksikan waktu dan ini adalah saat yang sulit jadi aku ingin mengangkat dan mendorong semua ratu dan raja kulit hitam cantik yang terus menginspirasi saya dan menginspirasi seluruh dunia is keren banget ya congratulations Beyonce menjadi apa namanya penyanyi dengan praih piala Grammy terbanyak sepanjang masa sekali lagi congratulations 106 Biauntira Smart Energy 100 Degree dari Eris Bayan menutup perjumpaan kita kali ini ya terima kasih buat smartizen semua yang udah dengerin gue dari jam 6 sampai jam 10 sekarang ini ya pokoknya besok kita ketemu lagi di waktu yang sama so giver pamit diantar pagi pamit bye bye ada yang menggunakan